Intro China melanjutkan latihan militer besar-besarannya di sekitar Taiwan Bahkan pada Sabtu ini militer Taiwan mengamati beberapa pesawat tempur dan kapal perang China yang beroperasi di selat Taiwan Dilansir dari kantor berita AFP, militer Taiwan meyakini bahwa pasukan China mensimulasikan serangan terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu Beberapa kelompok pesawat dan kapal komunis melakukan kegiatan di sekitar selat Taiwan Beberapa diantaranya melintasi garis median, kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan Merujuk pada garis demerkasi yang membentang di selat Taiwan yang tidak diakui oleh Beijing Mereka dinilai melakukan simulasi serangan di pulau utama Taiwan, imbuh Kementerian Pertahanan Taiwan Dalam upaya untuk menunjukkan seberapa dekat pasukan China telah mencapai pantai Taiwan Militer Beijing semalam merilis sebuah video pilot angkatan udara yang merekam garis pantai pulau dan pegunungan dari kokpitnya Media China CCTV juga melaporkan bahwa rudal-rudal China telah terbang langsung di atas Taiwan selama latihan Sebelumnya China menyatakan bahwa lebih dari 100 pesawat tempur dan 10 kapal perang telah dilibatkan dalam latihan militer besar-besaran di perairan sekitar Taiwan dalam dua hari terakhir Latihan militer itu digelar untuk merespon kunjungan kontroversial ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi Seperti dilansir Associated Press Laporan kantor berita Sinhua News Agency menyebut Jet-jet tempur hingga pesawat pengebom, juga kapal penghancur dan kapal frigate Semuanya dikerahkan dalam latihan yang disebut sebagai operasi blokade gabungan Latihan militer China yang dijadwalkan berlangsung hingga minggu mendatang itu sebelumnya dilaporkan digelar di enam zona perairan di sekitar Taiwan Komando Zona Timur Militer China dalam pernyataannya menyebut Pasukannya menembakkan sejumlah rudal versi terbaru yang diklaim mengenai sejumlah target tak teridentifikasi di selat Taiwan secara akurat Latihan militer simulasi perang ini membuat Taiwan was-was Taiwan meminta Indonesia menuntut dan mengecam latihan militer besar-besaran China yang membrokade wilayahnya Akibat marah dengan lawatan ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taipei Saya dengan ini menyuruhkan kepada semua kalangan di Indonesia Untuk mengutuk tindakan militer China yang merusak status quo Taiwan dan mengancam perdamaian dan stabilitas regional Serta menuntut China untuk segera menghentikan semua provokasi militer Ujar perwakilan kantor dagang dan ekonomi Indonesia atau KDLI John Chen dalam pernyataan resminya pada Jumat lalu Ia juga menghimbau masyarakat Indonesia untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap Taiwan di tengah tekanan China Sehingga bisa bersama-sama mempertahankan nilai demokrasi dan menjaga perdamaian dan stabilitas tatanan internasional Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan Lantaran menjalin hubungan diplomatik dengan China dan menjunjung prinsip satu China Sebelumnya Perdana Menteri Taiwan Su Seng Chang menganggap China sebagai tetangga Taiwan yang jahat Karena kerap melakukan provokasi di wilayahnya Dan berlaku sewenang-wenang membahayakan jalur laut tersibuk dunia dengan latihan militer Bagi Beijing, setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya harus menerapkan kebijakan satu China Prinsip itu menyatakan China adalah pemerintah resmi wilayahnya yang mencakup daratan China, Tibet, Hong Kong, Macau hingga Taiwan Sementara itu, pemerintahan Presiden Xi Jinping menilai kunjungan Pelosi pejabat tertinggi ketiga di Amerika ke Taiwan Menandakan dukungan Washington terhadap Taipei yang kekeh ingin merdeka Sementara itu, pemerintah terhadap Tersibuk selamat menikmati